Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wah teman-teman, masih setia menunggu cerita Bunda Eni ya. Tapi teman-teman, sebelum Bunda Eni lanjutkan cerita Bunda Eni tadi, kita dengarkan ada teman kita nih yang anak ganteng-ganteng nih udah siap. Mau nyanyi apa sayang? Potong bebek angsa. Oh mau nyanyi potong bebek angsa? Boleh ke depan ya nyanyinya ya. Ketiga ya, satu ya. Mana lagi? Ya disini saja oke. Berdiri? Oke disini. Menghadap sana, menghadap sana. Oke. Ya. Sini ya. Nah disini sedikit, sedikit ya. Potong bebek angsa, potong bebek angsa. Ganteng. Lalu, 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 lalu. Lalu, lalu, lalu. Lalu, 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 lalu. Bebek angsa, masa dikuali. Nona minta, dansa. Langsa empat kali. Sevana ke kiri, seorang ke kiri. Seorang ke kanan. Lalu, 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 lalu. Lalu, la, la. Sersem ke kiri, seorang ke kanan. La, 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 la. Potong bebek ansa, masak iku wali Nona minta dansa, dansa empat kali Sorang ke kiri, sorang ke kanan Disini sayang, wah hebat semangat nyanyinya tadi ya Wah gesa sedikit sayang, sini lagi Oke teman-teman, hebat tadi nyanyinya kuat ya Miknya ditaruh lagi sayang Oke hebat, sini miknya sayang Wah hebat ya anak bunda ya Wah tadi nyanyi bebekku, yuk kita sekali lagi nyanyinya yuk Tapi yang semangat ya semua ya Oke satu, dua, tiga Iya Wah bunda akan lanjutkan tadi ya Siti tidak mau menjual apa tadi? Tidak mau menjual apanya? Bebeknya Karena Siti merasa itu bukan belitnya Lalu kata Siti, wah aku tidak mau Ini kalau bapak mau membeli bebek-bebekku Aku akan mempamitan dulu kepada kakek Tano Wah bayah kamu, tidak mau menjual bebek-bebekku Kamu rugi, aku akan membelinya dengan harga yang mahal Hmm tetap saja, aku tidak mau pak Mohon maaf karena ini bukan milikku Kata Siti Kata siapa Asi? Kata Siti Lalu kakek Tano pun melihat dari kejauhan Tapi kakek Tano diam saja dulu Nah tau-tau bapak yang saat ini tadi pergi lagi ke peternakan yang sebelah kiri Yang dipiara oleh Bu Di Kita ketuk pintunya yuk Assalamualaikum ya Oke, Assalamualaikum ya Satu, dua, tiga Assalamualaikum Wah sekali lagi Assalamualaikum Wah ternyata teman-teman Si Budi nya nguruk teman-teman Tidak menjaga bebek-bebek itu Bebek-bebeknya kelaparan teman-teman Bebek-bebeknya berbunyi menandakan bebek itu lapar Yuk kita bunyi seperti bebek lapar yuk Bebek-bebeknya berbunyi lebih ramai lagi yuk Kita suara bebeknya yuk Satu, dua, tiga Nah si bunyi nya tetap nguruk teman-teman Siapa yang bisa menirukan suara nguruk dan tidur Bagaimana? Budi nya tidur Nyanyak sekali Sekali lagi bapak itu memanggil Assalamualaikum Hai ada siapa di dalam Budi nya tetap tidur teman-teman Karena Budi tidak memelihara bebek itu dengan baik Sehingga bebeknya kurus dan kelaparan teman-teman Lalu kata bapak itu Assalamualaikum Hah siapa kamu? Mengagetkanku saja Ini siapa yang memanggil-manggilku? Kata Budi Budi bangun dengan mengusup patahnya Oh kamu bapak Kenapa memanggilku tidur? Menggangguku saja Aku lagi nyenyak tidur dibangunkan Ada apa pak? Wah kamu lagi tidur Kenapa kamu tidak memberi makan bebek-bebekmu? Bebek-bebekmu kelaparan Hah biarkan saja Ini bebek-bebek aku Aku yang punya Aku tidak mau memberi makannya Apa maksud bapak membangunkanku? Menggangguku saja Wah aku ingin membeli bebekmu Hah akan membeli bebekku? Wah bagus sekali bapak Aku sedang memang butuh uang Wah aku ingin membeli dengan harka yang tinggi Apakah kau akan menjual bebek-bebekmu? Ya tentu saja aku akan menjualnya Wah kalau begitu Kenapa kamu tidak mengurus bebek-bebekmu? Bebek-bebekmu kelihatan kurus dan tidak sehat Tapi kamu tidur-tiduran saja Ah itu urusanku Aku mau memberi makan Mau memberi minum Ataupun tidak bukan urusan bapak Aku disini yang memiliki petenakan ini Kata si Budi Budi bohong tidak teman-teman Bohong Padahal yang punya bebek siapa? Pak Tano Kakek Tano Nah tapi Budi mengaku itu punyanya teman-teman Nah teman-teman Budi tidak baik ya teman-teman ya Mengakui yang bukan miliknya Tapi teman-teman bunda akan lanjutkan nih dongengnya Bunda akan lanjutkan Tapi teman-teman jangan kemana-mana ya Tetap di Anak Terima Terima Hurrah Terima kasih Terima kasih